5 Pembalap Terbaik Tanpa Gelar Juara di MotoGP Gelar juara dunia di kelas apapun di ajang balap MotoGP pastinya diraih pembalap yang hebat Tapi tak semua pembalap hebat bisa mencicipi manisnya gelar, meskipun satu saja Berikut 5 pembalap top yang tak bisa meraih gelar apapun di ajang balap MotoGP Sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan notifikasi lonceng Terima kasih Andrea Iannone Siapa tak kenal Andrea Iannone? Ia termasuk pembalap top dalam CDKD terakhir di MotoGP Ia berhasil meraih total 13 kemenangan di semua kelas yang dijalannya Dari 125 cc Moto2 bahkan kelas MotoGP yang saat membeletim Ducati Sayangnya 13 kemenangan itu tak satu pun membawanya meraih gelar juara Iannone juga dikenal sebagai pembalap yang tak terlalu pintar mengambil keputusan Bahkan kini pembalap asal Italia ini berkutar dengan masalah dupi Randy Mamola Randy Mamola pembalap yang aktif di pada akhir tahun 70-an sampai awal 90-an Mamola adalah pembalap Amerika dengan kemenangan terbanyak di kelas Premier MotoGP Tapi Mamola tak sekalipun meraih gelar di ajang balap MotoGP Padahal Mamola bisa bersaing dengan Kenny Robbett, Freddy Spencer, Eddie Lawson, dan Wayne Gardner Meski tak pernah memenangkan gelar, Mamola masuk dalam jajaran Hall of Fame alias Legenda MotoGP, karena dedikasinya dalam dunia balap Alex Rains Alex Rains sekarang salah satu pembalap favorit yang diperhitungkan di MotoGP Musim lalu, Rains berhasil meraih dua kemenangan yang membuatnya menjadi salah satu penantang Mark McQuest Selama karirnya, Rains meraih empat belas kemenangan Hanya saja, Rains belum pernah menang gelar Sekalipun saat di kelas Moto2 dan Moto3 Prestasi Rains terbaik hanya menjadi runner-up di Moto2 dan Moto3 Di 2013, Rains harus kalah di duel melawan MAPREK KENALIS Yang meraih gelar juara Moto3 Kamika Kalio Mika Kalio adalah test rider KTM saat ini Kalio pernah menjadi runner-up kelas 125cc Dua kali Lalu, meraih posisi ketiga kelas 250cc Setelah dua tahun di kelas premier Bersama Dukati Kalio kembali ke Moto2 dan meraih satu kali runner-up Dengan 16 kemenangan dan jangka waktu lama kompetisi di semua kelas MotoGP Kalio tak pernah meraih sekalipun gelar Yang paling kena saat kalah gelar 125cc dengan selisih 5 poin di 2015 Rolf Waldman Rolf Waldman Pembalap dengan kemenangan terbanyak Tapi, tanpa gelar satupun adalah Rolf Waldman Tembalap asal Jerman ini meraih 20 kemenangan di era 80an sampai dengan tahun 2000 Rolf Waldman Waldman sering bolak-balik berpindah kelas Tapi, tak pernah memenangkan gelar apapun Para rivalnya Bahkan mengaku Kemampuannya Dan berharap Walkman Mengoleksi paling tidak satu gelar Meski tanpa gelar Pembalap-pembalap hebat ini Telah membuat memori besar di balap MotoGP MotoGP 2020 Sangat sulit digelar tanpa vaksin Corona Covid-19 Para fans dan pembalap MotoGP masih harus menunggu lebih lama Untuk menyaksikan balapan musim 2020 Sebab lomba di sirkuit Mugello Italia Dan sirkuit Catalonia Barcelona Sudah dipastikan ditunda akibat pandemi Corona Covid-19 Untuk diketahui Setelah penundaan MotoGP Perancis pekan lalu Maka lomba di sirkuit Mugello Yang pada 29 sampai dengan 31 Mei Otomatis jadi putaran pertama musim ini Namun Italia merupakan negara di Eropa Dengan dampak virus Corona paling terbesar Jadi tidak heran Dorna sebagai penyelenggara Memutuskan untuk menunda MotoGP Italia Sementara MotoGP Catalonia dijadwalkan berlangsung Pada 5 sampai dengan 7 Juni Kini Spanyol juga sangat terpukul dengan wabah virus Corona Sehingga seperti lomba di Mugello harus ditunda Seodorna Carmelo Espeleta sebagai penyelenggara MotoGP Mengeluarkan komentar mengejutkan Menurutnya Pihaknya mulai skeptis Bisa menggelar musim 2020 Saya pikir bahwa sampai kita memiliki vaksin Untuk menghentikan penyebaran virus Corona Akan sangat sulit Atau tidak mungkin untuk menggelar lomba MotoGP Atau acara besar lainnya Kata Espeleta Lebih lanjut Espeleta Menyebut Tanpa vaksin Yang bisa mengobati virus Corona Maka Jalannya kehidupan Belum normal lagi Karena Dipastikan Larangan bepergian Akan tetap diberlakukan Di semua negara Jadi Tidak mungkin Penonton dalam jumlah besar Menonton pertandingan sepak bola Atau MotoGP Espeleta menerangkan Yang pasti Kini kami terus bekerja keras Untuk Menjalankan musim 2020 Kami mempertimbangkan semua solusinya Yang mungkin Tambahnya Terima kasih sudah berkunjung di channel kami Jangan lupa subscribe Dan tekan notifikasinya Untuk Mengikuti info seputar olahraga Sampai jumpa